MNC Group menggelar halal-bihalal dan corporate business update bertema. Dengan silaturahmi, kita membangun kerukunan bangsa. Karyawan menghadiri acara ini secara offline maupun online. Juga dihadiri TGB Dr. Haji Muhammad Zainul Macdi. Kembali berkumpul setelah pandemi COVID-19 melanda beberapa tahun belakangan. Dengan semangat halal-bihal ya saya pikir, perbanyak perjumpaan, kemudian berlapang dada, kemudian menyikapi perbedaan ini secara proporsional. Termasuk dalam masalah kontestasi sosial, ekonomi, politik, kita tetap mengedepankan bahwa ini bagian dari dinamika kita sebagai satu bangsa. Jadi kalau semangat halal-bihalal itu dibawa terus, tidak hanya pada bulan syawal, ya saya pikir ini juga akan banyak mencairkan kebekuan-kebekuan dalam komunikasi kita sebagai anak bangsa. Halal-bihalal ini diharapkan menjadi sarana saling memaafkan. Juga sarana untuk introspeksi, memperbaiki diri agar semakin berkembang, menjadi lebih baik, beradaptasi dengan perubahan, menjadi lebih berkualitas dan produktif. Jadi dengan adanya perubahan situasi, perubahan ekosistem, dan tentunya globalisasi dan lain-lain, kita sendiri juga harus mampu untuk berubah, berubah diri kita untuk lebih baik, mengurangi kelemahan-kelemahan kita, untuk berbaik dengan anak-anak kita. Eksekutif Cermin MNC Grup Hari Tandu Sudibyo, mengajak seluruh anak bangsa untuk bangkit, bersama-sama mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Pemerintah sudah melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Laku perjalanan dalam dan luar negeri, yang sudah mendapat dosis vaksinisasi lengkap, tidak perlu lagi melakukan tes PCR maupun antigen. Ini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pasti. Dari sisi pariwisata, dari sisi investasi, dari sisi semuanya dalam negeri juga, BKM dan lain-lain. Jadi kita harus sambut ini secara positif, dan kita harus bangkit lagi. Saya ajak semua supaya ayo kita bangun usaha kita, kegiatan kita, aktivitas kita, dan tentunya ekonomi kita. Terima kasih telah menonton!